Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral Pada video kali ini saya akan membahas tentang mancam-mancam otot manusia dan ciri-cirinya Taukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang Sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi Fungsi otot pada manusia yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terliri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain Berdasarkan ciri-cirinya, otot manusia dibagi menjadi tiga macam Yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik Otot polos Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem sarap tak sadar atau sarap otonom Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong Dimana kedua ujungnya rungkin dan mempunyai satu inti sel Dimana ciri-ciri otot polos waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik Bentuk dari otot polos adalah gelondong Terletak pada organ dalam Memiliki satu inti sel yang berada di tengah Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah Dipengaruhi oleh sarap otonom Otot polos biasanya berada pada bagian khusus Saluran peredaran darah dan otot di saluran keming Tidak diperintahkan oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak Otot lurik Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia Yang digunakan dalam pergerakan Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran Otot lurik juga dinamakan otot rangka Mengapa? Karena menempel pada rangka Dimana otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling Ciri-ciri otot lurik Bentuk selintis dengan garis gelap terang Melekat pada rangka Bekerja secara sadar dengan perintah otak Cepat dan mudah adalah bentuk yang panjang Dan memiliki banyak inti sel atau multi sel Mempunyai pigment, myoglobin, dan inti sel yang berada di tepi Otot jantung Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus menerus Tanpa istirahat atau berhenti Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah Otot jantung berfungsi dalam memompah darah ke seluruh tubuh Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia Sarap yang mempengaruhi otot jantung adalah sarap simpatik dan parasimpatik Kiri-kiri otot jantung Otot jantung berbentuk silindris Memiliki perjabangan Otot jantung terletak pada jantung Memiliki satu inti sel yang berada di tengah Bekerja tanpa kesadaran manusia Dan bekerja terus menerus dan tidak membutuhkan istirahat Sudah paham kan? Nah sampai disini dulu ya pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh